Bismillahirrahmanirrahim Bintu'am Sunnah-sunnah yang berkaitan Dengan makanan Yang pertama Ayyashrabal Ma'a Bahwa Dia minum baju Bahwa mustabbilul tiblah Dan dia hal keadaan Mustabbilul tiblah Yaitu mahadap tiblah Jadi sunnah ketika minum baju itu Berduduk Jangan berdiri Paling tidak Kita bercukung Sambil mahadap tiblah Kita ini banyak minum berdiri Bermakan berdiri Apalagi di pengantin Pengantin sambil makan Berdiri Sambil berdiri Bermakun urkis Bermakun urkis Bermakun urkis Bermakun urkis Bermakun urkis Jauh banat dari sunnah Maka makin jauh Daripada sunnah Artinya kita makin jauh Dari nabi Bila jauh Daripada nabi Jauh dari cahaya Artinya Kita semakin dekat Dengan kegelapan Kadada Namaullah Seseorang Perugi Dunia akhirat Melainkan Karena dia Jauh Daripada nabi Kadada Namaullah Seseorang Beruntung Selamat Dunia akhirat Melainkan Dengan Mendekati Nabi Seseorang A.W. Kemudian lagi Sunnah berikutnya Fisur bilma Ayyamussahu Masa Wafillaban Ayyamubba Sunnah Pada minum banyu Bahwa dia isap Akan banyu Itu akan sebegini Itu kalau Banyu itu Kayak itu Kalau banyu Tihkah Banyu biasa Banyu Mereguk Akan Susu Banyu Susu dimana kayak ini emas ya mus gitu kalau banyu susu itu mau dikaya betakuk bulat kok kok gitu karena susu itu adalah paling abdul bimah dan doa nabi bila bina susu nabah Allah beriklah nabi wa zin amin ya Allah berkahi kami pada ini susu wa zin amin ho dan tambahi kami dari susu nito tapi yang jelas baik nabi kita ma hisam atau itu sunnah nabi jangan sampai kita bahinak di dalam galas jangan sampai bahinak dalam galas jadi minum keluar malahan kalau sunnah nabi itu yang susu tadi bertakuk bertakuk bulat kok kok tadi kan atau yang berhisap bismillah bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah nah itu nah itu bila kita minum seperti itu selama banyu itu ada dalam parut kita akan dihindarkan Allah dari khasar-khasar maksiat geritik geritik hati untuk melakukan maksiat selama banyu itu ada dalam parut karena banyu itu mengandung nur yang tersambung kepada Rasulullah ketika kita meminumnya itu dengan cara yang diajarkan baginda nabi jadi jangan behinah di dalam geles nah secara ilmu ketukturan pun dijeliti ternyata memang behinah dalam geles kok ada baik udara yang kita isap itu mengarahnya oksigen udara yang kita keluarakan itu mengarahnya karbon dioksida hasil pembakaran jadi oksigen itu masuk nah jadi hasil pembakaran di seluruh tubuh ini bari besarnya asap kenaputnya itu keluar jadi masuk lawan keluar itu lain masuk ke oksigen karena keluar karbon dioksida karbon dioksida itu jadi ahli kesehatan ketika bersenyawa bercampur dengan banyu itu itu akan jadi satu apa orang menyambat tuh jadi semacam jadi racun nang bila terus menerus kita 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 minum banyu nang sudah bersenyawa dengan karbon dioksida itu bisa mengakibatkan umur atau kanker tujar buban ahli kesehatan yang ketiga sunnah baginda nabi itu waktu ini sunnah berkaitan dengan makan dan minum ayandura inda syurbi kilal kasi inda syurbi khas sahbillahil bahwa dia memandang ketika minum buka gelas terutama ketika minum di malam hari diidihi gelas kalau cacak dalamnya dan memang itu sunnah kalau cacak kah halilipan kah masuk ke dalam banyu kan jadi memandang gelas itu sunnah wah ini wah ini kasihan di Jepang kita makan minum kita yang dipicik hp kawan ambil sadar lagi jadi kalau di status banyak nah tengguh makan sambil micik diganti kawan timbul bingung itu banyak di status hp daripada itu gambaran gambaran ini nangkada dikehandaki nabi itu nabi itu sudah digembarakan Tuhan keadaan umat sampai hari kiamat mati ada sunnahnya menjaman bahari mungkin gak kita bayang-bayang ya tak aja minum cenghang dulu bukan ada orang bahari itu dekat dengan cahaya kenabian jadi mereka itu selalu dapat apa hidayah dapat petunjuk untuk menggaui bujur benar diri Tuhan tapi gambaran di akhir zaman itu sudah dilihat Tuhan lawan baginda nabi akhir zaman gak itu orang asik dengan hp akhirnya nah katanya mikir akan lagi makan aja ada 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 mengapakah diminum pada bisa diganti orang banju uli bisa kita minum banju uli daripada asiknya main hp ini cakap purun purah main hp kita purun aja banjunya ganti lawan uli makanannya ganti lawan apakah kira-kira musyiah nah tahi ayam ngecetak kok ditujuan aja artinya sunnah bila hatan makan minum itih itu kemudian lagi sunnah berikutnya nahsyul lahmi ma'igut daging jadi daging diigut ada dihimpil ades kalau sunnah itu daging jadi daging diukang kenapa basahnya kita nyempet apa itu sunnah diigut daging sebagai nabi dihimpil orang daging kambing paha kambing nah si diigut nah hasya si diigut itu bila segen seorang amun segen orang banyak lain pulang keadaannya amun masih mau ma'igut pas berabut ma'igut amun baginda nabi sidir ikutan sidir jadi berkah itu berabut sajina lain amun ikutan ikutan ini orang bisa ada akun lagi makan lain pulang masalahnya lain pulang kemudian lagi yang kelima Allah yumsika aniquam kabla ikhwan bahwa dia tidak menahan daripada makanan sebelum saudara saudaranya pada menahan artinya bila makanan itu memang sudah dihadapan kita maka makanan 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 kasihan hadir bahkan dalam hukum pikir dalam hukum pikir ini hukum pikir ini berdasarkan sunnah bila bila kita saruan ketika makanan itu dihadapan kita itu tanda izin sudah dimakan ada perlu kita mahadang mahadang tuan rumah dulu kedasaran nangga itu atau betakun-takun terlalu pandir kayak patuan rumah sikat kah aduh nangga itu terlalu pandir bila makanan dihadapan kita sudah disuruh orang ditahan lagi makan lawan ada boleh mencari yang lain bila ada ditawaran ada boleh kalau membebani tuan rumah nang disuruh orang misalnya hintalo dan orang tuan rumah ada menawari adakah nangga makan hintalo ada boleh kita bila kita makan hintalo nasinya berapa ada boleh ada boleh ada boleh mencari nang lain nang disuruh bila kat tawaran haram hukumnya nah bila ditakuni orang adakah nang makan hintalo nah boleh kita adakah ada makan hintalo ulon bila bila bapadah ada makan hintalo surung orang ayam jangan lagi dimakan hintalo bila makan hintalo bila ada hak kita lagi nah lain kalau tuan rumah nyurung hintalo disurung ayam disurung haruan disurung lalu jatuh rumah makannya nang ada berapa macam campur ada karacuran lagi nih to kita kan to kada boleh mencari nang kada disurung orang kecuali ada tawaran bila ada tawaran banyak boleh kita bapadah lawan nang ada tuh kita kada bapadah kada makan ini jangan dimakan itu boleh bila makan budus kita ada jorong makan ini kupyai dan tohut sekudah kudian aja ini jasa ikum lagi saya ikum saya yung ya anak 2 tanah tanah 2 piring di tohut di kupyahi yang ke enam Allah Allah yandhura ila ashabih bahwainya kada memandang kepada kawan-kawannya wala yuraqiba dan tidak ma intai aklahu makan-makan mereka boleh ini kasihan kawan jangan memandang kawan waktunya makan jangan ma itih kawan waktunya makan jangan ma intai-intai tambah juta 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 ruhto itu kesempatan kita hendak gencang makan dan tidak dihisap kemudian kalian akan ditanya hari kiamat tentang nekmat sesuap nasi yang kita makan ada pertanggung jawaban di sisi Tuhan kecuali dua keadaan nekmat itu tidak akan ditanya nekmat apa karena kita makan kita minum dua keadaan pertama ketika kita menjamu orang nang kedua ketika kita dijamu orang nah jadi bila hendak ada dihisap dua itu makan kuitan guru digambat itu makan ada mau seorang hari-hari menjamu santri bawa ke manusia dijamu dijamu si tidak dihendak dihisap jadi bila hendak dihisap hari kiamat dia hilang sebenarnya orang hilang ke sini hilang ke sini atau kita menjamu jadi bila kita jadi tamu makan apa disurung orang tadi tapi jangan dicari adakah ini adakah ini kenapa suruh makan barikusnya suruh orang biskuit sebalikan habis sebalik ada bapak jadi kita nih guler makan ada tamu makan tambah makan sunnah tambah sunnah lagi tambah dengan niat mudahan tamuku tambah bila aku sedikit makan supan kita tamuku jadi aku tambah jadi kita tidak mahir gencang makan ketika ada tamu bergencang makan sunnah itu berpahala malahan kita puasa ada tamu puasa sunnah ada tamu buka sunnah buka pahala puasa depan maka kan jadi lapar pahala puasa sunnah jadi Allah ta'ala tuh hukum Allah ta'ala tuh sangat menguntungkan bagi orang orang beriman asal tahu nah kayak bebinian bebinian tuh mana artinya abdalnya tapi hukumnya dulu nah bebinian tuh boleh lah artinya minum ubat penahan air sakira puasa tunai sakira tarawih tunai jawabannya bebinian tuh boleh minum ubat penahan air sakira puasanya tunai sakira tarawih tunai boleh selama ada membawa mudarat bagi si binik-bidik itu amun membawa mudarat haram hukumnya jangan kalian lontarkan diri kalian kepada kebinasaan jadi amun kada membawa mudarat silahkan minum ubat penahan haid sakira puasa tunai dan puasanya sah biasanya ini tanggal ini haid tapi karena minuminya ubat kada jadi haid sah lah puasanya sah badusalah kada bila kada membawa mudarat tapi bila ini membawa mudarat bila minum penahan haid ada gangguan kesihatan ada gangguan kesihatan yang ini rasakan itu binian saja tahu apakah ada dampaknya apakah ada mudaratnya lawan diri itu binian tahu karena ini penang minum ini penang haid amun kita lalakian ada suhaid jadi kadang awal kita merasakan kayak apa anunya kita misalnya haid tapi kalau ditakuni afdalnya mana utamanya mana kalau ditakuni utamanya kenapa utamanya apakah bagus minum ubat sekirapuasa tunai sekirapuasa tarawih tunai kawah tahajud tengah malam lawan kadami minuman kadami ubat bila ini haid haid parahi puasa parahi tahajud parahi tarawih abdalnya mana abdalnya utamanya kadang bisa minum ubat ini kisah kadada mudarat abdalnya berjalan seperti sesuai sunnatullah kadada campur tangan kita bila haid itu berarti kehandak Allah itu haid nengaran Allah nengba kehandak tanang aja masalah puasa pian ibu-ibu tetap dapat pahala puasa tarawih tetap dapat pahala tarawih tahajud tetap dapat pahala tahajud pahalanya tetap dapat nyaman kalau puasa kadang pahala dapat ayo nyaman gak karena ini kita ini tetap hendak puasa tapi nengaran Allah baka hendak ya Allah ta'ala ikam kuhaitakan ini dia kuhaitakan Allah ta'ala kadadak kehandak kita kalau kadadak kehandak kita kita kehandak haid tapi timbul keluar darah itu kehandak Allah aman Allah kadabak kehandak biar dipicik tetap ke luar darah ini kehandakan haid sekira sekira ada puasa aman Allah ta'ala kadabak kehandak kayak lalakian Allah ta'ala kadem kehandaki haid jadi abdalnya biarkan berjalan alami sesuai sunnatullah kehandak Allah oh haid parai puasa pahala dapat haid parai tarawih pahala tetap dapat haid parai tahajud pahala dapat itu itu tanda Allah sayang non binian ada masa non binian itu istirahat pahala tetap menelakian ada beberapa raya kenapa ada haid mawan itu jadi itu hukumnya lah jadi katakan kalau afdalnya biarkan berjalan sesuai sunnatullah kebiasaan Allah lawan kita kayak tapi kalau boleh kadanya jawabannya boleh minum ubat penahan itu selama keadaan mudarat masalah puasa ini malahan binian itu dapat pahala ini bulan puasa ini berapa hari setengah bulan ini kada puasa pahala tetap kainainya bila mangkada dapat pulang pahala puasa dubul ini mangkada dapat pulang pahala puasa ramadhan di kadaan mas puasa ini bagus itu bang nyaman saja mangkada saya kira kita terancak puasa di bulan bulan malahan di bulan lain itu di saat orang pemakanan kita puasa luar biasa pahalanya itu karena gudanya lebih berat kurang kada puasa kita puasa nah amun ibadah haji maka ibadah haji itu disaranakan disaranakan baik pakai ibadah karena lain keadaannya amun haid susah susah maka mahadang antrian 30 tahun mahadang antrian 30 tahun sekali itulah haid jadi itu dasar perlun itu perlun lain orang arab arab misalnya haidnya menanggi tahun tidinya pulang masai jadi adab makan kembali kepada adab makan teh jangan ma eti kawan waktu makan jangan na intai kawan jangan tutututututut ayam habis jadi jadi nilai orang itu juji benar enak ujung-ujungnya iwa kawan diambil Nihatan lingah Kemudian lagi yang ketujuh Saya sudah makan Sehingga memerah Sehingga Memerah itu berasih Maksudnya kinayah Nih jadi kita habang karena diisap Habang itu berasih Maksudnya Kada yang memerah itu diigot Sampai berderadarah Nah ini sunnah yang nanjang Ditinggalkan juga Dianggap jijik lagi oleh sebagian orang Padahal sunnah Sudah makan Dijilati Dijilati Sampai bersih Sampai bersih Nah ini sunnah yang banyak Ditinggalkan juga orang menjilati Dijilati Pada berkahnya disitu Karena itu mengikuti sunnah Rasulullah Kalau kita menganggap jijik Menganggap rigat Bisa berpurtasan Karena menganggap jijik Menganggap rigat Gawian Rasulullah Dijilati Karena Rasulullah Dijilati 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 Apa khabar Makanlah sisuk Baik Kemudian lagi Bagus ini Makan tujuh biji tamar Sabah Sabah Tamar Tamar kulir banar Makan Makan tamar Sabigi aja kulir Kita pedes Sunnah tamar Rasulullah itu Makan tamar Tujuh biji Sabah hari Kadang-kadang itu Hajar ini makan Sedin Bahkan selama Tiga bulan Kadeba nyala Api di dapur Kadeba nyala Api di dapur Tiga bulan Ujar Ujar Sayyida Aisyah Tiga bulan Kadeba nyala Api di dapur Di Baitin Buah Rumah tangga Kenabian Jadi Bini Nabi Nang Sebelas Bini Nabi Nang Sembilan Ada mengatakan Sembilan Nang Sembilan Wapad Bada hulu Nabi itu Berdua Bini Nabi Sebelas Ada mengatakan Dua belas Bini Nabi itu Nah Jadi Wapad Bada hulu Dari Siden Berdua Yaitu Kadijal Kepura Zainab Binti Huzaimah Jadi Sepuluh Nang Wapad Sesudah Nabi Nah Jadi Menurut Riwayat Sayyida Aisyah Tiga bulan Kadeba nyala Api di dapur Bini Bini Nabi itu Diam Haja Bereta Bini Nabi Nang Berjumlah Sepuluh Tadi Diam Bang Sahabat Bubu Nupian Makan Pakai Apa Ujar Sayyida Aisyah Makan Tamar Lawan Banyu Tamar Tamar Kurma Kita Buka puasa Tamar Amun Kurma Mangkal Rutab Bahasa Arab Rutab Kalau Kita Tamar Kurma Karing Kurma Dikaring Tahan Sebulan Setahun Karena Sudah Kering Amun Masih Mangkal Rutab Bahasa Arab Tiga Bulan Yang Dimakan Tamar Benyu Putih Tamar Benyu Putih Jadi Makan Tamar Itu Bakal Liur Dik 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 Benyu Kata Itu Kawah Kita Mengamalkan Itu Berkah Benar Hidup Bahkan Itu Termasuk Penulak Racun Jadi Seandainya Kita Makan Itu Seandainya Besokan Makan Itu Di Siang Hari Kita Tambahkan Sesun Mantung Racun 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 Jadi Kade Befungsi Bahasa Jadi Netral Kade Bebahaya Lagi Racun Karena Karena Berkah Daripada Tujuh Biji Tamar Itu Melindungi Diri Kita Karena Itu Sunnah Baginda Nabi Tapi Berat Bang Bagi Kita Berat Tapi Bagi Orang Pengobatan Bagus Jadi Jadi Bila Bebenyakit Coba Malakan Tamar Tujuh Biji Dengan Niat Dengan Berkah Sunnah Rasulullah Dengan Berkah Sunnah Rasulullah Mudahan Aku Disembuhakan Tuhan Dari Penyakit Makan Tujuh Biji Tamar Penyakit Itu Datang Salah Satu Sebabnya Salah Satu Sebabnya Karena Dosa Dosa Kita Karena Kita Banyak Masyiat Kita Banyak Dosa Lalu Tuhan Handak Memberesihi Kita Tuhan Handak Maampuni Maampuni Dosa Dan Kesalahan Kita Sementara Kita Orangnya Istiqvar Kulir Tubat Kulir Kita Menggawi Dosa Haja Tobat Kada Istiqvar Kada Minta Ampun Kada Allah Sayang Lawan Kita Allah Handak Membersihi Kita Kayak Apa Caranya Jadi Bisa Dengan Digeringakan Tuhan Bisa Diberi Tuhan Musibah Di Harta Di Anak Ini Tuhan Handak Memampuni Dosa Kita Tuhan Handak Membersihi Kita Jadi Ampun Kita Sudah Diampuni Tuhan Ibarat Garing Merupakan Pembersih Bisa Diangkat Atau Ibarat Garing Hukuman Juga Karena Kita Kampu Banyakan Dosa Sudah Akhirnya Kita Dihukum Tuhan Dihukum Tuhan Di dunia Juga Sekira Di akhirat Jangan Lagi Dihukuman Tuhan Sayang Jolong Orang Bih Iman Musibah Bisa Hukuman Bisa Pengampun Dosa Bisa Peninggi Derejat Tapi Bagi Orang Beiman Ketiga Tiga Ini Baik Kita Karena Musibah Berupa Garing Berupa Apakah Ini Berupa Hukuman Juga Baik Masih Bagi Orang Beiman Karena Allah Bila Mahukum Kita Di dunia Allah Kada Cagaran Lagi Mahukum Di akhirat Allah Kada Cagaran Lagi Mahukum Di akhirat Semuaan Baik Bagi Orang Orang Beiman Baik Semuaan Nah Bisa Nampang Hapus Dere Panghapus Dosa Jelas Baiknya Itu Nampang Derejat Ya Orang Buhan Wali Wali Gering Harus Kaya Guru Sekumpul Gering Asal Cuci Darah Siden Sama Bulan Sekali Kemudian Setengah Bulan Sekali Kemudian Seminggu Sekali Kemudian Saben Hari Cuci Darah Siden Banyaknya Sandangan Siden Mending Giyakan Derejat Siden Sahabat Sahabat Ampat Samuan Matinya Ada Nyamannya Abu Bakar Umar Usman Ali Abu Bakar Mati Derejuni Umar Mati Dibunuh Usman Mati Dibunuh Saidina Ali Mati Dibunuh Abu Bakar Apalagi Dibunuh Direjuni Orang Said Al-Ali Menantu Nabi Ya Apalagi Nabi Sayang Siden Al-Ali Sampai Sayyidah Fatima Banyak Ternah Handak Dah Aku Nabi Aku Nabi Disuruh Tuhan Mau Inakan Lawan Sayyidina Ali Ternyata Sayyidina Ali Dibunuh Mati Keluar Dari Meninggal Sayyidina Apabila 17 Ramadhan Siden Keluar Dari Rumah Handak Sebayang Subuh Ditikam Dari Belakang Ibn Muljab Abdurrahman Bin Muljab Abdurrahman Muljab Itu Siapa Seorang Penghapal Quran Hapal Quran Kenapa Karena Abdurrahman Muljab Ini Alirannya Bukan Alusun Alirannya Khawarij Khawarij Dia Begitu Benci Dengan Sayyidina Ali Bahkan Dia Berfatwa Karena Sayyidina Ali Membiarkan Orang-orang Yang Membunuh Sayyidina Uthman Itu Kada Di Proses Kada Dihukum Maka Dia Beranggapan Abdurrahman Muljab Pro Kepada Sayyidina Usman Anju Karena Anggapan Sayyidina Usman Mati Dibunuh Jadi Sayyidina Usman Dalam Istana Istana Itu Dikepung Istana Dikepung Oleh Bubuhan Yang Pemberontak Dan Kada Diberiakan Orang-orang Untuk Membawa Makanan Untuk Sayyidina Usman Bayangkan Ini Sahabat-sahabat Mulia Orang-orang Disayangi Tuhan Disayangi Nabi Sayyidina Usman Sampai-sampai Nabi Beisi Anak Dua Dikawin Nakan Sayyidina Usman Dikawin 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 Lawan Lawan Kulsum Umi Kulsum Meninggal Umi Kulsum Kawin Nabi Lewat Lewat Rukaiyah Pokoknya Meninggal Saikong Kawin Nabi Pulang Turun Ranjang Bahkan Nabi Waktu meninggal Pulang Anak Nabi Wahai Sahabat-sahabat Kau Punya Anak Gadis Kawin Ambil Menantu Usman Ambil Menantu Usman Ambil Menantu Usman Seandainya Aku Nijan Nabi Besi Anak Kau Kawin Nakan Dugal Ikuman Lawan Usman Bukan Hanya Dua Ada Lagi Anak Nang Belum Kawin 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 Meninggal Ada Lagi Nang Belum Kawin 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 Usman Daripada Nabi Sayang Usman Meninggal Napa Dibunuh Meninggal Nibunuh Usman Malahan Waktu Di Istana Itu Dikepuk Ada Boleh Orang Luar Masuk Untuk Memberi Makani Untuk Membantu Ada Boleh Nah Usman Si Sat Hadapi Dengan Puasa Si Tetap Mengaji Quran Sambil Mengaji Puasa Datang Rasulullah Rasulullah Usman Aku Aku Tahu Kondisinya Ikam Hadapi Aku Tahu Nabi Ada Ikam Nah Jadi Nabi Ikam Ikam Handak Buka Di Duniakah Atau Ikam Handak Buka Lawan Aku Di Surga Jadi Jawa Usman Bulun Memilih Buka Lawan Pian Naja Rasulullah Akhirnya Menjelang Suri Menjelang Buka Puasa Hari itu Di antara Pengepung Nenek Adakah Sabar Lagi Set Masuk Ke Istana Sedina Usman Hartan Mengaji Tusuknya Mulai Belakang Sehingga Meninggal Sedina Usman Dalam Keadaan Membaca Kitab Suci Dalam Keadaan Berpuasa Jadi Pembunuh Pembunuh Sayyidina Usman Itu Itu Orang-orang Mesir Nah Ketika Sayyidina Usman Ini Meninggal Dilantik Sayyidina Ali Dilantik Sayyidina Ali Nah Lalu Pembunuh Daripada Sayyidina Usman Ini Kada Diproses Karena Ini kan Masalah Ijtihat Nang Kita Kada Mengerti Juga Masalah Nang Itu Kenapa Sayyidina Atau Memang Diproses Lalu Mereka Tubat Atau Apa Kita Kita Kada Tahu Nang Jelas Perbedaan Antara Para Sahabat Itu Kita Orang Awam Cuma Bisa Taslim Haja Artinya Kita Diam Haja Kita Jangan Empat Campur Kita Jangan Menyalahkan Siapa Siapa Kita Nah Disinilah Perbedaan Pendapat Antara Sayyidina Ali Lawan Siti Aisah Siti Aisah Itu Siden Termasuk Orang Mengeritik Kebijakan Sayyidina Ali Kenapa Kada Memproses Pembunuh Pembunuh Sayyidina Usman Nah Lalu Akhirnya Terjadi Perang Antara Sayyidina Ali Dan Siti Aisah Disebut Perang Jamal Langarannya Perang Unta Kenapa Disebut Perang Unta Karena Siti Aisah Waktu itu Berperang Memimpin Pasukan Perang Melawan Sayyidina Ali Di atas Unta Di atas Unta Disebut Perang Jamal Dan Jamal Nah Jadi Siapa Nangbujur Apakah Aisah Nangbujur Atau Sayyidina Ali Nah Kita Ahlu Sunnah Kada Empat Mana-mana Semua Anto Ejtihat Wujar Aisah Ejtihat Sayyidina Ali Salah Harus Diperangin Wujar Sayyidina Ali Ejtihat Aisah Salah Maka Harus Dilawan Walaupun Ibu Daripada Orang Beiman Walaupun Aisah Itu Merupakan Istri Daripada Begin Dan Nabi Sama Bada Ejtihat Kada Denang Salah Sebagaimana Syafi'i Maliki Hambali Beda Ejtihat Beda Pendapat Tapi Bujur Haja Berata Nah Jadi Sahabat Gaya Itu Beda Pendapat Itu Jadi Mulai Zaman Sahabat Sudah Beda Pendapat Kita Orang Awam Kada Boleh Empat Menyalahkan Oh Nang Salah Ali Nang Salah Aisyah Nang Salah Kada Boleh Kita Sahabat Bujur Berataan Karena Mereka Bajitihat Nah Lalu Di Antara Orang Nang Menyalahkan Sayyidina Ali Yang namanya Abdurrahman bin Muljam Jadi Abdurrahman Muljam Ini Menganggap Sayyidina Ali Itu Orang Nang Salah Dan Harus Dibinasakan Harus Dibunuh Sekira Islam Ini Selamat Daripada Pengaruh Nangkada Baik Daripada Sayyidina Ali Lalu Abdurrahman bin Muljam Ini Beinisiatif Dia Membunuh Sayyidina Ali Ketika Imam Ali Keluar Dari rumah Menuju Masjid Handak Sempeyang Subuh 17 Ramadhan Kejadiannya Dari belakang Ibn Muljam Menusuk Beliau Dari belakang Tinggal Sayyidina Ali Hujan Rahmat Turun Kita Berkisah Para sahabat Jadi Jadi intinya Kalau masalah Kita Dengan Para sahabat Apapun Apapun Yang terjadi Dari beda Pendapat Di antara Para sahabat Kita Orang-orang Awang Jangan Menyalahkan Eh Bujur si Ano Bujur si Ano Ada Sahabat Orang-orang Mulia Bereta Sahabat Orang-orang Yang dicintai Tuhan Bereta Sahabat Itu Orang-orang Yang disayangi Tuhan Bereta Jadi Para sahabat Yang Kulafa Rashidin Sahabat Ampat Abu Bakar Umar Uthman Ali Itu Nyata Disayangi Tuhan Bereta Anda Tapi Wafatnya Wafatnya Mereka Itu Samuaan Secara Zahirnya Kada 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 Nyaman Abu Bakar Sidin Diracuni Umar Dibunuh Sayyidina Uthman Dibunuh Sayyidina Ali Dibunuh Sayyidina Hasan Diracuni Sayyidina Husin Dibunuh Bahkan Dipunggal Kepala Mahalan Sayyidina Husin Itu Kapala Sidin Kubahnya Di Mesir Jasad Sidin Nangkada Bakapala Kubahnya Di Irak Di Karbala Nah Itu Kenapa Ura-ura Nang Dicintai Nabi Wafatnya Itu Seperti Itu Meninggikan Derajat Mereka Allah Allah Ta'ala Itu Sudah Mahandaki Abu Bakar Bakawan Nabi Di Surga Umar Bakawan Nabi Di Surga Uthman Lawan Nabi Di Surga Ali Lawan Nabi Di Surga Hasan Husin Cucu Nabi Lawan Nabi Di Surga Tapi Amal Mereka Kada Seperti Amal Nabi Amal Mereka Kada Seperti Amal Nabi Lalu Sekira Mereka Itu Sampai Kemartabat Kederajat Nang Dikandaki Tuhan Sampai Kemartabat Nang Sudah Ditentu Akan Tuhan Bahwa Mereka Itu Kena Bakawan Lawan Nabi Di Surga Sementara Amal Mereka Kada Mampu Untuk Itu Lalu Akhirnya Nabi Menjelang Mati Mereka Itu Diberikan Tuhan Musibah Nah Dengarannya Musibah Tadi Sayyidina Umar Diberikan Tuhan Musibah Direjuni Orang Sampai Mati Sayyidina Umar Musibah Ditusuk Orang Abu Lu'lu Al-Majusi Nang Pembunuh Sayyidina Umar Abu Lu'lu Al-Majusi Seorang Majusi Nang Membunuh Sayyidina Umar Uthman Dibunuh Orang Sayyidina Ali Dibunuh Orang Apa itu Musibah Itu Bagi Mereka Peninggi Derajat Meninggi Derajat Meninggi Derajat Sehingga Derajat Derajat Mereka Sesuai Apa Yang sudah Ditetapkan Tuhan Bahwa Mereka Itu Di Surga Bersama Baginda Nabi Sallallahu Alayhi 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 Ada Juga Musibah Itu Menghapus Dosa Kita Banyak Menggawi Masyiat Kita Banyak Menggawi Dosa Tapi Kita Ini Kada Kada Tubat Kita Kulir Istighfar Allah Ta'ala Sayang Dengan Cara Apa Allah Mampuni Dosa Kita Dengan Cara Digaringakannya Diberi Kita Musibah Di Anak Bini Dilaki Macam Macam Tuhan Memberi Kita Musibah Nang Intinya Sekira Dosa Kita Hapus Hilang Atau Berupa Hukuman Baik Haja Juga Bagi Orang Iman Kita Dihukum Oleh Tuhan Karena Kebanyakan Masyiat Kebanyakan Dosa Baik Haja Juga Karena Allah Ta'ala Itu Sekali Lagi Bila Sudah Mahukum Di Dunia Ada Cagaran Lagi Sidin Mahukum Di Akhirat Nang Panting Kita Sebagai Hamba Rizal Dengan Ketentuan Tuhan Rizal Dengan Takdir Tuhan Itu Haja Intinya Bila Kita Rizal Lawan Takdir Tuhan Apapun Yang Terjadi Lawan Kita Itu Akan Jadi Kebaikan Kita Karena Musibah Kita Rizal Walaupun Musibah Hukuman Rizal Jadi Kebaikan Segen Kita Hukuman Di akhirat Kita Hukum Lagi Tapi Bila Kada Rizal Bila Kada Rizal Di Dunia Dapat Hukuman Di akhirat Kita Tetap Dihukum Oleh Allah Subhanahu Jadi Kuncinya Rizal Dengan Takdir Tuhan Al-Fatihah 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 selamat menikmati